Doshita Teman-teman, so Di video kita kali ini kita main STD lagi Dan karena ada event baru ya Dan event barunya ini ternyata adalah money corp ya Setelah yang gue cek-cek ternyata dia ini money corp Jadi, karena udah lumayan ada banyak money corp lah ya Udah ada bulma, ada saber, ada escanor Sebenernya cuma escanor Kayaknya udah kalah banget sih escanor sekarang ya Udah kalah banget gitu kan Dan ada speed wagon gitu ya Kesukaan kita semua gitu kan Ini levelnya masih, ya levelnya udah di atas 100 lah ya Semua lah, minimal ya Dan ini, sekarang ada yang baru lagi Yaitu namanya adalah, ya dokter apa nih Nggak tau gue, nanti kita coba claim dulu deh Kita coba claim dari awal dulu ya Ini, ya cuman gitu doang lah ya Tener ye Oke Kalau gue dapet bintang 5 lucu banget sih Dari gini ada bintang 5 tuh sangat lucu gitu kan Lalu nih ada ini nih Ada, ada, ada mount baru juga Mountain Griffon dan ini cuy Ya Dokter innovator Nah ini dia Dokter innovator temen-temen ya Jadi kita akan sekalian Ngecek ya Keempat Keempat money club ini Mana yang harus kalian dapetin duluan deh cuy Tapi kalau ini kan event ya Jadi ya Ya harusnya kalian langsung dapet ini sih Kalau kalian baru main sekalipun Harusnya kalian bisa dapet ini ya Karena dia kan ya Ya dia Dia nggak ada Nggak ada minimal level Atau ada mungkin Nggak ada sih kayaknya sih Kalau gue udah liat Kayaknya nggak ada Nggak ada minimal level sih Kalian Baru main aja tuh Kalian 15 ribu kill Harusnya udah bisa dapet gitu kan Buat yang nanya pak 15 ribu kill gimana sih Ya itu jumlah Musuh yang udah kalian kalahin gitu cuy Jadi contohnya Misalkan kalian main infinite gitu kan Nah itu kan dia kan Apa Unit kalian akan ngebunuh musuhnya tuh Nah itu setiap musuh Setiap satu musuh Dia akan nambah 1 kill gitu cuy Jadi kalau 15 ribu ya Ya lumayan lama sih Jujur ya lumayan lama ya 15 ribu ya Gue mungkin bisa sampai 5 kali Sampai 5 sampai 6 kali infinite Lebih sih kayaknya lebih sih Lebih-lebih Karena gue Gue semaleman Gue tinggal Gue AFKin gitu kan Pake makro Belum kelar gitu 15 ribu Jadi kayaknya sih lebih sih Jadi ya Pelan-pelan aja Nggak apa-apa Santu aja main aja cuy Sambil kalian Farming gems mungkin Atau main di tempat farm gitu Farming material Buat dapetin orb ya Ya nggak apa-apa lah ya Oke Sekarang kita langsung aja Dia bintang 6 berarti temen-temen ya Harusnya bintang 6 Kelamaan Kita langsung recent aja Ya Oh nggak Dia bintang 5 cuy Oke Gue kira dia bintang 6 loh Oh iya dia mega ya Dia mega ya Oke Dia bintang Ih murah banget pak Oke Ini awal-awal yang paling murah dia pak ya Jadi money crop yang paling murah Awal-awal bisa di spout itu dia cuy Iya Kayaknya nggak ada yang lebih Nggak ada yang lebih murah dari dia deh Bahkan Escanor sekalipun ya Aduh Escanor apa sih namanya Escanor aja nggak segitu cuy Escanor nggak segitu ya Ini Ini murah sih Ini murah sih Akan gue naikin sih Akan gue naikin Bentar gue coba naikin dulu ya Kita coba feed dulu Gue punya beberapa Untuk nge-feed yang bintang 6 mana ya Ah ini nih Kita naikin aja Paling nggak sampai 100 lah ya Ah nggak, nggak nyampe lagi Yaudah lah 92 cukup lah ya temen-temen ya Level 92 Kita akan ngeliat apakah Ini bagus gitu kan Soalnya Ada yang bilang burik bang Ada yang bilang bagus bang I don't know Oke Ya kalian bisa lihat temen-temen ya Dia 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 nih yang paling murah cuy 320 loh Kosnya awal-awal Murah banget cuy Speedwagon 500 Saber 500 Bulma 400 cuy Ini kalau kalian pakai ini Ya di story mode Gue nggak tau apakah bagus apa nggak ya Dan kita lihat Orbnya kalau misalkan dikasih Orb lagi Dia jadi cuma 220 anjir Murah banget pak Murah banget Untuk Untuk Sekelas money cop 220 itu murah sekali cuy Oke Sekarang kita akan ngeliat Apakah bagus apa nggak ya Kan ya murah belum tentu bagus gitu kan Temen-temen Bisa jadi murah Tapi dapetnya dikit juga gitu Cuma 50 Atau mungkin 25 gitu kan Dapetnya Wah dikit banget sih itu Tapi ya Ayo kita lihat Kita lihat aja temen-temen Kita bandingin 4 ini aja ya Gue nggak bandingin yang Saber 1 lagi Karena Gue rasa Apa ya Biar ada Komparasi aja sih Atau boleh apa Nggak usah Nggak usah lah ya Nggak usah Nggak usah Nggak usah Nggak usah pake Saber yang bintang 4 temen-temen ya Jadi kita semua bintang 5 nih ya Bintang 5 atau bintang 6 Ini bintang 5 Ini bintang 5 Ini bintang 5 Ini bintang 6 Oke Jadi kita ngeliat Money cop mana Yang harus kalian dapetin Kalau kalian baru-baru awal-awal main Temen-temen ya Iguzo Jadi kita langsung aja Eh by the way Gue akan bawa diamond jousu Karena pada ngomong bang Diamond jousu Nggak di Nggak di showcase bang Eh ini sekalian nih Nih ini Diamond jousu tuh ya Sekalian Sekalian Gue pakein Nggak usah pake Nggak usah pake Nggak usah pake fire dah Nah dah Oke dah Kita langsung aja temen-temen ya Iguzo Oke cuy Langsung aja kita ya Karena ini Karena ini money cop ya Dan gue nggak tau dia nyerang apa nggak Harusnya nggak sih Tapi untuk jaga-jaga ya Gue taruh disini lah Tuh ya Kita langsung spawn aja Harus nggak nyerang Nggak mungkin nyerang lah ya Money cop kecuali Saber ya Saber ini satu-satunya Money cop yang nyerang cuy Kalau menurut gue ya Ini money cop yang sangat gigih Kalau kalian mau pake Di story temen-temen ya Ini langsung aja gue kasih tau nih Saber Bintang 5 Ini paling bagus buat story pak Kenapa? Karena dia nyerang Tapi dia money cop juga Kalian bisa lihat tuh ya Dia ngasih duit Case per wave Walaupun cuma 75 Awal-awal ya Dengan ya 500 gitu kan Emang sih awal-awal dia 500 Tapi dia nyerang pak Lihat Damagenya 2000 gitu kan Awal-awal kan Dan yang ngasih duitnya Cuma 75 Kalau Bulma Coba Bulma nih Bulma satu-satunya Nggak bisa dijual nih Bisa Bulma justru bisa dijual Bulma bisa dijual Speedwagon ya Nggak bisa dijual ya Nih Bulma bisa dijual Dia awal-awal 120 Dan harganya 400 ya Not bad banget gak sih Not bad banget gak sih Kalau kalian main story Ini juga bagus nih Tapi dia nggak nyerang Beda sama Saber Saber nyerang Bedanya gitu doang Nah kalian tinggal pilih Mau yang mana deh tuh ya Lalu kita lihat dia nih ya Si Doktor Inovator Gitu Ini 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 bintang utama kita cuy Kita akan melihat dia Awal-awal berapa 84 Oke not bad loh Not bad loh guys 84 Awal-awal itu not bad Dengan harga 320 Kalau kalian kasih cost off Dia cuma 200 Cuma 200 loh 220 Ngasih 84 Itu not bad banget sih Awal-awal ya Kalau dibandingin sama Saber Ya Saber cuma 75 sih Cuma ya Saber nyerang gitu Sebenernya Lo gak ngejelek-jelek banget Gitu gak jelek-jelek banget Kalau kita ngitung dari Dia berapa harga spawnnya Harga spawnnya murah banget kan Nah kalau Speedo Wagon ya Nah Speedo Wagon ya Udah paling the best lah ya Speedo Wagon udah paling the best Ini dipakai untuk infinite Dipakai untuk raid Segala macem ya Ini udah paling the best Speedo Wagon pak ya Kalian mesti dapet sih Kalian mesti paling utama Dapetnya Speedo Wagon dulu Kalau kalian udah level 100 ke atas ya 100 ke atas Sekali lagi Karena Kalau kalian belum level 100 ke atas Ya kalian gak akan bisa dapet Si Speedo Wagon Speedo Wagon kan Kalian mesti gacha dari banner Z tuh Nah kalau kalian belum level 100 ya Belum nyampe ke world kedua Ya gak bisa temen-temen Makanya naikin level Imagine Ini game udah lama banget Masa level masih ada di bawah 100 Imagine gak sih Oke Ya dari 4 ini menurut gue yang paling worth it awal-awal Antara Bulma sih Bulma sih Bulma sih Bulma Menurut gue masih Bulma sih Menurut gue masih Bulma ya Saber Saber worth it Tapi Ini walaupun dia money cop sambil nyerang Tapi dia kayaknya fokusnya bukan ke money cop gitu Kalau menurut gue si Saber ini ya Dia lebih ke nyerang sih Ya dia damage nya emang gigi gaming gitu Kan ngasih duit yes Ngasih duit But Gak banyak gitu ya Tapi ya tetep aja sih Ini Ini sedikit Ini bagus Not bad Not bad Not bad ya Bukan jelek si dokter inovator ini ya Awal-awal karena dia murah banget 220 pak Kalau kalian kasih cost off 220 Ngasih duit 84 gitu kan Murah banget pak Murah Murah banget Murah banget Cuman ya Gak beda jauh Hasil duitnya sama si Saber ini cuy Yang notabene-nya si Saber ini sebenernya Fokusnya bukan money cop gitu Jadi dia Ya gimana ya Kita coba evolve dulu lah ya Kita langsung aja evolve ke paling terakhir ya Gak usah lama-lama gitu kan Ini Bulma paling terakhir Kita lihat oke Berapa nih si Bulma Kalau udah paling akhir ya Ini gue Bulma level 116 Oke Bulma level 116 Dia ngasih duit Mentok ya Udah level mentok Dengan harga Ya kalian bisa lihat harganya berapa Hampir 300 ribu pak Jadi 240 sekian Atau bahkan Ya pokoknya sekitar segitulah Hampir Hampir 300 ribu pak Hampir 300 ribu ya Hampir 300 ribu Kalian bisa lihat tuh ya Ya Dia ngasih duitnya 79 ribu Ini kalau level 116 Kalau levelnya gede Levelnya Mentok mungkin Level mentok mungkin 90 Mungkin Nyampe I don't know Mungkin Mungkin nyampe segitu sih 90 sih Mungkin ya Gue kurang tau juga Kalau Bulma mentok Kalau kalian tau Comment di bawah ya Gue gak tau soalnya Soalnya gue gak mau naikin Bulma gitu kan Gue biasanya pake Speedwagon Makanya gue yang gue mentokin awal-awal Speedwagon Karena Speedwagon yang paling gede Kalian bisa lihat nih ya Dia full upgrade Kalian bisa melihat aja Berapa Jauh banget pak Sama Bulma Jauh Cuman harganya jauh juga gitu kan Harganya jauh Dia harganya Kalau gak salah sih Juta sih Nyampe juta nih Eh nyampe gak sih Gak nyampe kayaknya deh Gak tau deh Gak tau gue gak tau Kalian bisa lihat jauh banget ya 79 ribu sama 287 ribu Bisa taruh gak sih gue Gak bisa lagi anjir Ya gue gak tau harganya berapa Ntar pokoknya gue kasih deh Gue kasih di layar Berapa harga full upgrade-nya Si Speedwagon Temen-temen ya Segitu Dan dia kasih per wave-nya Ya udah jelas Sangat-sangat gede Karena dia bintang 6 cuy Dia bintang 6 ya Kalau Saber ya Saber Kalian bisa lihat Saber nih Dia ngasih 2 ribu Ya 2 ribu Dengan harga Gak nyampe 10 ribu Harganya gak nyampe 10 ribu Satunya gak nyampe 10 ribu Dia ngasih dia cuman 2 ribu Makanya dia buat story Lumayan banget Karena dia nyerang juga Lihat damage-nya Lumayan Dan dia 3 detik pak SPA-nya ya Sekali lagi SPA-nya 3 detik loh Lumayan banget ini buat story pak Saber Sama Bulma Ini menurut gue Dua yang kalian harus punya sih Kalau kalian mau story ya Bulma sih Bulma paling gigih sih Oke Sekarang kita lihat kamu Si bapak-bapak burik Berkumis ini Kita lihat ya Oke Untuk upgrade awal 320 Dan ya Cash per wave-nya cuman nambah 153 Oke kita lihat banyak gak upgrade Oh banyak Oke Banyak pak Karena dia mirip-mirip Bulma ya Kalian bisa lihat awal-awal Tempatnya aja mirip Anjir ada kayak kotak-kotak Tanah-tanahnya gitu ya Apa sih Kayak ada rumput-rumputnya gitu Mirip-mirip cuy ya Ini gue gak usah Gak usah lama-lama ya Cepet-cepet aja temen-temen ya 320 Masih sama 320 Masih sama juga Oh dia bisa dijual Oke dia bisa dijual ya Yang gak bisa dijual bener Berarti cuma Speedwagon Yang gak bisa dijual Semuanya bisa dijual Kecoli Speedwagon Oke Oke 2 konstruksi Harga 200 Ih murah banget Anjir Iya gak sih guys Murah banget gak sih Harga upgrade-nya Murah-murah loh 200 300 gitu kan Ini aja udah sampai 600 tuh Wah ini buat story Lumayan nih Kalau kayak begini nih Lumayan nih Oke 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 Kita langsung aja 600 200 1200 Oke 1200 Nambahnya 500 Oke 1200 Nah ini mulai gak worth it nih Karena nambah Casper WV Cuma 600 Anjir Oke lagi 1600 Uh banyak banget pak Oke Korb konstruksi ini mirip Sama Bulma Anjir 2400 Wah sama purchase ini Sama Bulma Wah Imagine Sama purchase pak Oke Upgrade lagi 4200 4800 6000 8000 Ajar mahal juga cu 8400 Ajar mahal juga cu Mahal cu Kayak Bulma kah Kayak Bulma tapi Dapet duitnya gak sebulma gitu What 16.000 33.000 51.000 Oke ini udah mentok belum sih Satu lagi terakhir nih ya Terakhir 64.000 Oke Harganya 200.000 pak Harganya 200 Mentoknya 200.000 ya Kan misalnya liat nih Sellnya cuma 103 ya Dua kalinya ya Cuma 200.000 200 206.000 lah Ya 200.000 lah ya Kita buletin 200.000 Casper WV-nya Dia cuma 53.000 pak Ya dia lebih murah Jelas Si dokter inovator ini Lebih murah daripada Bulma But Gue lebih suka Bulma sih Entah kenapa ya Karena dia lebih banyak gitu Liat Ini levelnya Ya levelnya gak jauh-jauh banget sih 92 ke 116 ya Ini kalau misalkan Levelnya sama Levelnya sama kayak Bulma Gue yakin paling dapetnya Ya 57.000 mungkin Iya gak sih Ini gak betul segitu 57.000 Jadi ya Waduh Gimana ya Kalau gue sih Kalau gue ya guys Kalau gue sih Ya lumayan loh Untuk gratisan sih Sebenernya gratisan sih Kalian dari level 1 aja Kalian bisa dapet Sebenernya gitu kan Eh gak mungkin level 1 sih Karena kalian mesti dapetin 15.000 kill Ya Pokoknya awal-awal lah Kalian baru-baru main itu Kalian bisa dapet dia gitu kan Gak usah pake yang ngeluarin gem apa-apa cuy Jadi Lumayan sih menurut gue sih Jadi ya Unit money cop gratisannya Kalian gak perlu gacha gitu kan Kalau dibandingin sama Saber gitu kan Saber kan ya Saber kan kalian masih gacha Apalagi kalau yang ini Ya ini Ini lumayan kege sih Gue suka nih Saber yang ini Entah kenapa nih Oke Gimana ya Harganya 200.000 Masalahnya Kalau harganya Diturunin dikit deh Kayak cuman Anggaplah 150.000 gitu harganya Wah itu baru worth it 150.000 Kalian dapet Cash per WF segini ini Worth it guys Cuman ini harganya gak beda jauh sama Bulma Pak Harganya tidak beda jauh sama Bulma Ya Gak Bener-bener gak beda jauh gitu Cuman beda 20.000 Eh beda 40.000 gitu kan Bedanya 40.000 Tapi cash per WF jauh gitu ya Ini Ini udah Gila 79.000 Pak Ini cuma 50 Kalau kalian baru main ya Gak apa-apa sih dapetin ini Gratisan ini gitu kan temen-temen ya Tapi Saran gue sih ya Saran gue Kalian tetap harus dapetin Bulma sih Jadi jangan Jangan rely sama nih Om-om ini mulu ya Jangan ya Jangan kalian Mentang-mentang udah punya ini Ah udah gak apa-apa bang Manicope gratis bintang 5 gitu kan Kalian pakenya ini terus Jangan mbak Jangan ya Ini Ya Ya bagus Cuman Ya ada yang lebih bagus gitu dari dia gitu Ada Bulma Ada Speedwagon Jelas ya Speedwagon udah Ya ini udah Udah endgame kalian Kalau kalian mau dapetin Manicope endgame Ya dia nih dia Makanya ini yang gue naikin Ape mentok gitu kan Yang lain gak gue naikin Oke Ya Over Kesimpulan buat gue ya Gak apa-apa Kalau kalian mau pake ini dulu ya Sementara kalian kan gratis kan Kalian gak perlu keluarin gem gitu kan Gak apa-apa Tapi Tapi Kalian tetep harus dapetin Bulma sih Tetep harus dapetin Bulma Bulma ini udah esensial banget lah Kalau kalian mau pake buat story Buat apapun dia bisa sih sebenernya sih Kalau kalian gak punya Speedwagon dia bisa sih Dia cukup bisa ya Cukup 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 kuat Karena ya Dapet duitnya lumayan gede gitu kan Abis itu kalian bisa pake Dua Manicope sekaligus gitu Contohnya kalian bisa pake dia Sama dia nih Udah mantap gitu kan Mantap Mantap jiwa cuy Jadi duitnya udah lumayan gede Satu gratisan Satu kalian mesti bayar pake Bobak ya Eh Bobak pake gem maksud gue Sekarang Kita ngeliat Diamond Josu temen-temen ya Diamond Josu cepet aja ya Diamond Josu gue gak perlu gue kasih liat efeknya ya Kalian tau dia dari One Piece Dan dia pemakan buah iblis Diamond-diamond ya Jadi dia mengubah Semua tubuhnya jadi diamond Jadi ya Uh dia awal-awal AOE anjir Tapi AOE nya kecil banget range-nya Goblok Apaan da range cuma 10 cu Cuk Range cuma 10 anjir Cuman demikian awal-awal lumayan sih 5.000 ya Not bad sih Not bad Kita liat dulu Nyerangnya kayak gimana Nah gue yakin cuma digebuk sih Pasti Cuma digebuk doang Cuma di AOE ya Dan SPI nya burik banget anjir 8 cu Udah AOE Range-nya burik Udah gitu sepanjang SPI 8 anjir Apapan dah Gak gue aktifin gak tuh Oke kita liat kayak gimana Pukul coy Coy Woy Ya kan cuma digebuk doang kan Buset dah Oke Oke Diamond Josu Oke juga ya Kita langsung aja Gak usah lama-lama ya Diamond Swipe Gak usah langsung aja Langsung ke paling terakhir aja Oke Oke maksimumnya udah range-nya 50 Burik sih Lumayan burik sih SPI 8 pak Masalahnya pak SPI nya sih yang gue kurang suka ya Temen-temen ya SPI nya 8 cuy Dan dia gak ngubah Wah diturunin diamond gak tuh anjing Dimana tuh Dilempar dong diamond anjing Oke Dia ngelempar diamond yaudahlah ya Ya ini cuma bonus aja sih Bonus-bonus ya Udah-udah ya Gak usah minta lagi bang Diamond Josu gak di showcase Udah-udah oke Udah burik 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 Gak usah dia Gak usah dipake Oke jangan dipake Burik banget ini Oke Oke Ya itu ya untuk video kita kali ini ya Kesimpulan gue tadi bener ya Kalian kalau mau pake si dokter inovator dulu nih dia Ya gak apa-apa pake aja Pake aja gak apa-apa Karena dia ya gratisan gitu kan Gratisan kalian bisa dapet dari event Dan Ya dia lumayan juga Gak jelek-jelek banget ya Walaupun Sedikit mengecewakan Ya namanya unit gratisan sih Ya gak bisa disamen sama unit yang bayar Case Pitwagon gitu ya Nah ya itu aja kayaknya temen-temen untuk video kita kali ini Like jadi yang kalian suka Di sekolah yang kalian suka Subscribe kalau kalian mau Gak usah jawabah Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video berikutnya